Abu Tolib, Direktur PT MPL dan Adil Ginting, unsur pemerintahan, dituntut bersalah oleh jaksa penuntut umum. Abu Tolib dituntut 4 tahun kurungan penjara, sedangkan Adil Ginting dituntut 2 tahun 6 bulan penjara. Pada sidang kasus tugaan korupsi pembangunan Puskesmas Bungku, Batanghari. Terdakwa Abu Tolib, Direktur PT MPL dan Adil Ginting, unsur pemerintahan. Pada kasus tugaan korupsi Puskesmas Bungku, Kabupaten Batanghari, menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jampi, 27 Maret 2023. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan di depan majelis hakim. Dalam tuntutan meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Abu Tolib 4 tahun kurungan penjara, serta membayar denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan penjara, dan mewajibkan membayar uang pengganti sebesar 62,5 juta rupiah subsidiar 6 bulan. Kemudian Terdakwa Adil Ginting 2,5 tahun kurungan penjara dengan denda 100 juta rupiah subsidiar 2 tahun. Jaksa penuntut umum menuntut bersalah kedua Terdakwa. Kedua Terdakwa terbukti bersalah dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Aet 1 ke 1 KUHP. Iqbal Cik TV melaporkan.